Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battlethrough The Heaven versi novel. Terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan sebelum mulai, Mimin mau ngucapin untuk nama-nama berikut ini. Wanjir, untian di doang. Udah lah, Mimin kolaborasi aja sama unti andi. Musuh-musuh dah. Kuih lah, kita kancutkan ceritanya. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang keluar dari celah spasial. Munculnya Xiaoyan seketika membuat semua orang dari kelanggu pun terngang-ngang-ngang. Semua orang benar-benar tercengang ketika mereka melihat sosok muda yang telah keluar dari terowongan spasial. Bahkan dengan ketenangan guyuan, wajahnya masih dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Ia segera menyadari bahwa kekuatan Xiaoyan pada saat ini berada pada tingkat keadaan di. Ia pun bertanya-tanya bagaimana mungkin ini terjadi. Meskipun jiwa keadaan di tidak mengejutkan seperti elit Dodi sejati. Tetapi pada akhirnya terkait dengan Dodi. Harus diketahui bahwa bahkan jiwa para ahli seperti Yanjing dan Leying yang telah mencapai bintang 8 doseng. Belum mampu mencapai level ini. Selain itu mereka semua ingat dengan jelas bahwa setengah bulan yang lalu jiwa Xiaoyan masih dalam keadaan surgawi yang sempurna. Mereka pun bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan dalam setengah bulan. Periode pelatihan yang singkat dapat dengan cepat menghabiskan waktu setengah bulan. Namun kekuatan Xiaoyan telah mencapai transformasi luar biasa hanya dalam waktu setengah bulan ini. Sementara itu Xiaoyan yang baru saja kembali dari makam surgawi tanpa sadar menggelengkan kelapanya saat ia melihat sekelilingnya yang tiba-tiba benar-benar sunyi. Meskipun hanya setengah bulan telah berlalu di dunia luar namun dua tahun yang telah berlalu di dalam makam suragui. Oleh karena itu Xiaoyan tidak terkejut orang lain akan merasa bahwa itu tak terbayangkan. Sementara itu Yanjing pun menjilat bibirnya dan akhirnya mau tidak mau segera bertanya. Ia bertanya bagaimana mungkin Xiaoyan berhasil melakukannya. Meskipun ia tidak terfokus pada pelatihan jiwanya namun ia masih berlatih selama bertahun-tahun. Jiwanya pada saat ini masih tetap berada di keadaan surgawi yang sempurna. Masih ada jarak yang tidak diketahui untuk melangkah maju ke keadaan di. Sementara itu Xiaoyan pun segera menjawab tanpa memberikan penjelasan rinci bahwa leluhur Xiaoshuan telah memberi Xiaoyan hadiah. Yanjing dan Leying pun terkejut setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Mereka segera tersenyum pahit dan menggelengkan kelapanya. Kekaguman yang mereka miliki untuk orang ini telah mencapai puncaknya. Orang ini memang layak sekali menjadi orang terkuat di benua Doki. Meskipun telah mati selama bertahun-tahun ia masih memiliki kemampuan yang menakutkan. Sementara itu Gu Yuan juga berangsur-angsur menjadi tenang setelah keterkejutannya. Matanya melirik ruang di belakang Xiaoyan dan bertanya apakah Xiaoyan sudah mendapatkan metode untuk menghidupkan kembali Xiaoshuan. Xiaoyan pun menjadi diam setelah mendengar pertanyaan dari Gu Yuan. Ia pun menggelengkan kelapanya dan dengan lembut segera menjawab bahwa fragment jiwa leluhur telah menghilang dari dalam makam surgawi. Gu Yuan pun terkejut dan ia segera menatap ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya menghala nafas. Meskipun ia tidak menyadari apa yang terjadi di dalam makam surgawi, kemungkinan kemajuan jiwa Xiaoyan juga dikaitkan dengan lenyapnya jiwa Xiaoshuan. Ekspresinya menjadi sedikit rumit saat ia memikirkan hal ini. Hubungannya dengan Xiaoshuan dipenuhi dengan persaingan dan persahabatan antar pria. Ia tahu bahwa jika Xiaoshuan bukan kepala klan dari klan Xiaoshuan, kemungkinan besar mereka berdua akan menjadi teman baik. Sayangnya status keduanya menyebabkan mereka ditakdirkan untuk tidak bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Hal itu dikarenakan klan selalu berada di posisi teratas di hati mereka masing-masing. Akhirnya Gu Yuan pun segera menarik nafas sebelum akhirnya menyilangkan jarinya. Ia berkata bahwa besok adalah batas waktu setengah bulan yang disebutkan oleh klan Hun. Ia pun segera menatap lebih tajam ke arah Xiaoyan dan bertanya apa yang Xiaoyan rencanakan. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata apa lagi yang bisa Xiaoyan lakukan. Xiaoyan tidak punya pilihan demi ayahnya. Xiaoyan juga saat ini merasa sedikit tidak berdaya. Terlepas dari apa masalahnya Xiaoyan harus menyelamatkan ayahnya. Ini adalah janji yang Xiaoyan buat untuk kedua saudaranya. Lei Ying dan Yan Jin pun bertukar pandangan setelah mendengar kata-kata ini. Mereka hanya bisa menggelah nafas. Mereka sadar bahwa tidak ada yang bisa disalahkan untuk hal ini. Giyo kuno di tangan Xiaoyan adalah milik klan Xiao. Xiaoyan memiliki hak mutlak untuk menggunakannya sesuka hatinya. Selain itu Xiaoyan saat ini juga dianggap sebagai sekutu yang kuat dalam pertarungan mereka dengan klan Hun. Hal ini terutama terjadi setelah Xiaoyan keluar dari makam surgawi. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak berani meremehkan anggota generasi muda yang berada di hadapannya ini. Mereka benar-benar mengerti bahwa generasi muda ini telah mengandalkan kekuatan besar dari keadaan di. Xiaoyan mungkin tidak takut kepada mereka dalam hal pertarungan. Sementara itu Gu Yuan tidak terkejut dengan jawaban dari Xiaoyan. Ia pun merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara jika begitu permasalahannya, maka besok mereka akan segera berangkat. Para ahli dari tiga klan mereka akan mengikuti Xiaoyan kali ini. Setelah ayah Xiaoyan dengan selamat tiba di tangan Xiaoyan, maka mereka semua akan menyerang bersama-sama. Mereka harus merebut kembali batu Giyo kuno atau menghancurkannya terlepas dari apa yang terjadi. Xiaoyan pun menggangguk dalam menghadapi hal ini. Dengan tiga klan yang mengikutinya, Xiaoyan akan lebih berani menghadapi klan Hun. Meskipun sudah mencapai jiwa keadaan di, bukan berarti Xiaoyan mampu bertarung dengan ahli pamungkas seperti Hun Tiyandi. Apalagi klan Hun memiliki banyak ahli bahkan jika Hun Tiyandi tidak menunjukkan dirinya. Hanya nihiliti di foreign flame dan empat orang suci iblis dari klan Hun yang akan membuatnya sakit kepala. Sementara itu di sisi lain, Gu Dao pun segera berkata bahwa mereka juga telah mengirimkan berita ke Sky Mansion Alien selama periode waktu ini. Kemungkinan orang-orang Xiaoyan juga akan mencapai pegunungan pemakaman besok. Saat itu empat pihak akan bersatu dan tidak perlu takut lagi kepada klan Hun. Xiaoyan pun sekali lagi menggangguk. Saat ini Sky Mansion Alien sudah mulai mengungkapkan kekuatan mereka. Tidak hanya ada leluhur Bill Tower dan Xiao Chen tetapi juga ada Xiaoyan. Dalam hal kekuatan itu tidak lagi kalah dengan klan Yan dan klan Lei. Tak lama setelah itu, Gu Yuan pun segera berbicara bahwa ia telah secara pribadi membangun terowongan spasial yang menghubungkan klan Yan, klan Lei, dan klan Gu saat Xiaoyan berada di makam surgawi. Selama kejadian tak terduga terjadi di salah satu dari tiga alam, akan segera ada umpan balik. Tiga klan juga telah memasuki keadaan si agak tinggi dan semua sesepu yang sedang berada di luar ditarik mundur dan dipanggil dengan paksa. Mereka akan berkumpul bersama begitu perintah diberikan. Karena Xiaoyan telah berhasil keluar dari pelatihannya, pada dasarnya mereka semua pun sepenuhnya siap. Sekarang mereka hanya harus menunggu besok tiba. Wajah semua orang pun menjadi suram setelah mendengar kata-kata Guyuan. Mereka semua mengerti dengan jelas bahwa akan ada pertempuran besar yang mengguncang besok. Skala pertempuran besar ini kemungkinan akan menjadi yang terbesar di benua Doki dalam ribuan tahun. Mereka benar-benar tidak berpikir bahwa kejadian seperni ini benar-benar akan terjadi. Singkat cerita malam pun tiba dengan Xiaoyan yang berdiri di halaman kecil yang tenang di dalam hutan bambu. Xiaoyan pun mengepalkan tangannya dan sepotong batu giyok segera muncul di tangannya. Ada cahaya spiritual lemah yang dipancarkan dari batu giyok kuno. Jari Xiaoyan menggosok cahaya spiritual setelah itu ia pun mengangkat kelapanya dan menghirup udara dalam-dalam. Xiaoyan pun bergumah memanggil nama ayahnya dan berkata bahwa besok mereka akan berkumpul kembali. Meskipun Xiaoyan saat ini telah menjadi ahli tingkat puncak yang dihormati oleh banyak orang di benua, Xiaoyan masih tidak dapat melupakan ekspresi sayang dan hangat di mata ayahnya di kota hutan kecil waktu itu. Xiaoyan benar-benar merasakan ketika seseorang jenius yang telah berubah menjadi orang yang tak berguna diejek oleh banyak orang. Namun ayahnya tidak menjadi sedikitpun dingin karena evaluasi dari dunia luar itu. Sebaliknya, ayahnya selalu menghibur Xiaoyan dan membelikannya mainan perahu otok-otok. Alasan utama mengapa Xiaoyan dapat terus menanggung ejekan selama 3 tahun dan akhirnya berkembang adalah karena Xiaozan. Xiaoyan pun sedikit mengingat masa lalunya dan bergumam pada dirinya sendiri. Xiaoyan berkata bahwa Yan'er sekarang telah mencapai tingkat yang jauh lebih tinggi dari yang ayah perkirakan saat itu. Xiaoyan telah berlatih keras dan akhirnya mencapai puncak benua ini. Namun ketika Xiaoyan telah berada di puncak ini, Xiaoyan masih belum bisa bertemu dengan ayahnya yang sangat Xiaoyan rindukan. Sementara itu sosok halus yang lembut dengan lembut bersandar di punggung Xiaoyan sementara Xiaoyan sedang bergumam pelan. Tangan lembut memeluk pinggang Kang Somai. Salah. Tangan lembut memeluk pinggang Xiaoyan sementara wajahnya yang sangat cantik terangkat di bawah sinar rembulan. Suner pun segera berkata bahwa paman Xiaozan akan sangat senang jika dia mengetahui pencapaian Xiaoyan saat ini. Xiaoyan pun segera membalik tangannya dan ia meraih tangan Suner. Sesaat kemudian Xiaoyan menarik emosi di dalam hatinya dan berbalik. Setelah itu Xiaoyan meraih kecantikan itu ke dalam pelukannya. Tiba-tiba Xiaoyan pun tersenyum dan berkata ketika Xiaoyan masih muda Xiaoyan telah memberitahu ayah bahwa Xiaoyan ingin Suner menjadi istrinya. Pada saat itu ayah dengan tegas memperingatkan Xiaoyan untuk tidak memiliki angan-angan seperti itu. Namun Xiaoyan dapat mengatakan bahwa ayah sangat senang dan bahagia dengan Suner. Setelah menyelamatkan ayahnya maka Xiaoyan akan membuatnya memimpin pernikahan untuk Xiaoyan dan Suner. Wajah Suner dengan lembut bersandar di dedah Xiaoyan dan wajahnya sedikit malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun matanya yang cantik dipenuhi dengan kebahagiaan. Ia pun dengan lembut mengangguk dengan patuh di hadapan Xiaoyan. Sementara itu hati Xiaoyan merasa sedikit panas saat ia melihat bunga yang halus dan indah yang berada di wajah Suner yang memikat. Xiaoyan tertawa dan lengannya meraih pinggang Suner yang lembut dan tampaknya tanpa tulang itu. Xiaoyan menundukan kelapanya, oi di pohon bambu, buset dah lu bukan masuk dulu. Xiaoyan pun menundukan kelapanya di depan mata Suner yang malu dan menghantam bibir Suner. Setelah itu dengan lambayan lengan bajunya pintu ruangan pun terbuka otomatis. Tubuhnya segera berkelebat dan ia bergegas ke kamar. Suara ledakan pun seketika terdengar saat pintu tertutup rapat. Ih bukan masuk dari tadi loh. Singkat cerita Ari pun telah berganti. Wajah tua Ling Ying pun tersenyum saat ia berdiri di depan rumah bambu. Ia melihat ke pintu yang tertutup rapat sebelum akhirnya suaranya dengan lembut terdengar saat ia memanggil. Ia berkata kepada nona muda dan tuan muda Xiaoyan bahwa sudah waktunya berangkat. Pintu pun segera berderit dan Xiaoyan perlahan keluar dari ruangan. Energi di sekitar tempat itu tampak samar-samar terganggu setelah Xiaoyan melangkah maju. Mata hitam pekat itu tampak seolah-olah adalah makhluk surgawi yang menguasai jiwa-jiwa. Ling Ying tanpa sadar membungkuk lebih rendah hingga tiarap di bawah pemindaian mata itu. Ekspresi senang di sudut mulutnya menjadi semakin padat. Di masa lalu yang jauh pemuda itu masih tampak sedikit lembut. Namun ia telah mencapai puncak dalam beberapa dekade bahkan Ling Ying hanya bisa memandangnya. Ling Ying pun setelah itu tersenyum hangat dan berkata bahwa penglihatan nona muda memang sangat bagus. Ia pun mengangkat kelapanya dan melihat kecantikan yang diam-diam berdiri di samping pemuda itu. Sun Er pun hanya tersenyum sebelum akhirnya Xiaoyan segera mengangkat kelapanya. Ia menatap gunung yang ada di hadapannya. Ia pun segera berkata kepada Sun Er bahwa mereka harus segera pergi. Ia pun segera mengucapkan selamat tinggal kepada Ling Ying. Saat ini Xiaoyan mendeteksi sekelompok besar aura kuat yang berkumpul di gunung. Selain itu fluktuasi spasial juga dipelancarkan dari dua arah lainnya. Tampaknya para ahli dari klan Lei dan klan Yan juga telah dimobilisasi. Pada saat duo Xiaoyan tiba di langit di atas gunung daerah itu sudah dipenuhi dengan banyak orang. Banyak ahli dari klan Gunai ke langit dan membentuk formasi yang teratur. Aura yang luas dan perkasa mengalir bertindak seperti satu kesatuan. Aura yang hebat tersebut pun bahkan menyebabkan Xiaoyan merasa terkejut. Tak lama setelah itu Guyuan pun segera muncul di samping Xiaoyan dan Sun Er. Matanya yang tersenyum menyapu ke arah Xiaoyan dan Sun Er dan perasaan yang tidak diketahui hadir di matanya. Sesaat kemudian ia pun segera tertawa dan berkata sepertinya mereka berdua benar-benar berencana mengizinkan Guyuan menjadi kakek sesegera mungkin. Kata-kata tiba-tiba dari Guyuan pun membuat Xiaoyan terkejut. Ini orang tahu dari mana? Hal itu juga menyebabkan wajah Sun Er menjadi seperti apel merah dalam sekejap. Xiaoyan pun segera terbatuk kering dan berpikir sungguh tidak disangka bahwa Guyuan ini yang dipenuhi dengan tekanan besar akan benar-benar mengucapkan kata-kata menggoda seperti itu. Yang bisa Xiaoyan lakukan saat ini hanyalah menggelengkan kelapanya tanpa daya. Setelah itu mata Xiaoyan pun menyapu banyak ahli dan hatinya sekali lagi terpana oleh kekuatan klan Gu. Guyuan adalah yang terkuat di dalam klan Gu. Di bawahnya kemungkinan besar ada Raja Black Submarge Army yang bernama Guli yang hampir tidak pernah ditemui oleh Xiaoyan. Berdasarkan perkiraan Xiaoyan kekuatan Raja Black Submarge Army ini kemungkinan telah mencapai kelas doseng bintang 8 awal. Setelah itu di bawah dari Raja Black Submarge Army masih ada tiga dewa dari klan Gu. Mereka bertiga berada di kelas doseng bintang 7 dan memiliki kekuatan yang sama dengan empat orang iblis suci dari klan Hun. Setelah tiga dewa dari klan Gu masih banyak sesepu dari klan Gu. Xiaoyan belum pernah melihat sebagian besar sesepu ini. Sepertinya mereka ini adalah orang-orang yang sering melakukan pelatihan untuk berlatih. Mata Xiaoyan pun melirik sekilas dan menemukan bahwa tidak kurang dari lima orang di antara mereka yang telah mencapai kelas doseng bintang 4 atau 5. Jika barisan ini ditempatkan di dalam dataran tengah maka itu akan benar-benar dapat membersihkan penghalang apapun. Sementara itu tatapan dari banyak sesepu juga menatap ke arah Xiaoyan sementara Xiaoyan menatap mereka. Mereka pun tersenyum pada Xiaoyan dengan cara yang sopan. Meskipun kemampuan sejati Xiaoyan hanyalah doseng bintang 6, namun spiritual keadaan dinya telah memberi mereka tekanan yang luar binasa. Ketika mata hitam itu menyapu mereka seolah-olah jiwa mereka telah ditembus. Secara alami mereka tidak berani meremehkan Xiaoyan karena usianya. Tak lama setelah itu suara angin kencang dan deras tiba-tiba ditransmisikan dari langit yang jauh saat Xiaoyan menarik pandangannya. Sekelompok besar sosok hitam melintas di langit hingga akhirnya mereka pun muncul di langit satu demi satu. Banyak aura kuat segera menyebar menyebabkan sekitarnya sedikit bergetar. Yanjin pun tersenyum dan menangkuhkan kedua tangannya dan menghadap ke arah Guyuan. Puluhan orang berdiri di belakangnya dan semua memiliki aura yang sangat kuas dan jelas mereka adalah ahli sejati. Yanjin pun tertawa dan berkata kepada Guyuan dan Xiaoyan bahwa semua elit dari klan Yan telah dimobilisasi kali ini. Xiaoyan pun hanya secara acak menyapu matanya ke arah mereka. Setelah itu mata Xiaoyan berhenti di satu tempat di belakang Yanjin di mana ada seorang wanita cantik memsepona berjubah merah di sana. Wanita cantik itu memiliki senyum yang menggoda. Penampilan menariknya yang setengah baya dipenuhi dengan daya pikat yang matang. Namun Xiaoyan bisa melihat sekilas bahwa wanita cantik ini adalah ahli terkuat kedua dari klan Yan selain Yanjin. Kekuatannya sebenarnya juga telah mencapai kelas bintang tujuh doseng dan mirip dengan tiga dewa abadi dari klan Gu. Sementara itu wanita cantik tersebut pun telah mendeteksi mata Xiaoyan ketika matanya berhenti di tubuh Xiaoyan. Ia mengangkat matanya yang cantik dan senyum memsepona segera terangkat di wajahnya. Tampaknya ada fluktuasi aneh yang dipancarkan dari dalam matanya. Fluktuasi itu samar-samar menyebabkan seseorang menjadi sedikit linglung. Xiaoyan pun merasa sangat terkejut dengan fluktuasi ini. Xiaoyan pun segera bertanya-tanya apakah ini adalah teknik penggoda jiwa. Ada desas-desus bahwa ini adalah semacam keterampilan spiritual dari zaman kuno. Itu mampu mengendalikan seseorang secara diam-dian tanpa ada yang menyadarinya. Hal ini benar-benar bisa dianggap aneh namun ini biasanya efektif melawan mereka yang memiliki kekuatan spiritual yang lebih remah dari penggunanya. Tingkat spiritualitas dari wanita cantik ini jelas hanya berada pada keadaan surgawi yang sempurna. Menggunakan apa yang disebut teknik menggoda jiwa di depan Xiaoyan dengan kekuatan se-virtual tingkat ini benar-benar sebuah lelucon. Xiaoyan pun tanpa sadar tersenyum dan menggelengkan kelapanya setelah memikirkan hal ini. Xiaoyan pun menatap wanita cantik tersebut dan tekanan kuat yang tak terlihat dengan tenang menyebar dari alisnya dan dengan lembut membuat kontak dengan fluktuasi yang dipancarkan terakhir dari mata si wanita. Fluktuasi misterius dari wanita itu pun runtuh hampir seketika pada kontak kecil ini. Sosoknya yang halus akhirnya tiba-tiba goyang dumang. Sosok pun muncul di matanya saat ia melihat ke arah Xiaoyan. Jiwanya benar-benar gemetar di bawah tekanan kuat. Wanita cantik itu juga seseorang yang sangat berpengalaman. Ia pun dengan cepat memahami situasi setelah Sosok sesaat dan mengetahui bahwa ini adalah jiwa keadaan di. Sementara itu Yanjing di sampingnya tertawa setelah merasakan tekanan. Ia pun segera memperkenalkan wanita itu kepada Xiaoyan bahwa ia adalah tetua Huoling. Setelah itu ia pun menoleh dan tertawa ke arah wanita cantik tersebut. Ia berkata bahwa ia sudah memberitahu Huoling untuk tidak main-main dengan kekuatan spiritualnya atau ia hanya akan memakan pil pahit. Yanjing pun bergumam pelan dan berkata gak cayaan banget sih bocah. Sementara itu wanita cantik tersebut pun segera menatap ke arah Xiaoyan. Ia pun tertawa dan berkata tidak terduga bahwa Xiaoyan telah mencapai jiwa keadaan di yang legendaris. Dengan usianya yang masih semuda ini, seseorang benar-benar tidak bisa hanya melihat buku dari sampulnya. Klan Xiao benar-benar telah menghasilkan Xiaoshuan lagi saat ini. Sepertinya surga juga saat ini benar-benar telah memberkati klan Xiao. Sementara itu para sesepu dari klan Yan di belakang Huoling juga melihat ke arah Xiaoyan dengan sikap tercengang. Kekuatan jiwa keadaan di, bahkan kepala yanjing di klan Yan belum mencapai tingkat ini. Sementara itu Xiaoyan pun tersenyum dan berkata bahwa peri Huoling benar-benar terlalu memuji Xiaoyan. Xiaoyan hanya benar-benar beruntung hingga dapat ke tingkat seperti ini. Tak lama setelah itu Gu Yuan pun segera membuka mulutnya dan mulai berbicara. Ia berkata bahwa semua orang tentu mengerti apa yang harus mereka lakukan hari ini. Gu Yuan tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Setiap orang tentu memahami dengan jelas kekuatan dari klan Hun di hati mereka masing-masing. Jika mereka bertarung, seseorang tidak boleh meremehkan musuh. Anggota dari tiga klan pun menjadi diam setelah mendengar perkataan Gu Yuan sebelum akhirnya mengangguk setuju. Reputasi Gu Yuan di antara tiga klan kuno benar-benar cukup besar. Selain itu kekuatan doseng bintang sembilan yang mencapai puncaknya menyebabkan seseorang merasa takut dan hormat. Gu Yuan pun menatap ke arah Xiaoyan setelah melihat hal ini. Ia pun berkata karena semua orang telah mengerti maka mereka harus segera bergerak. Xiaoyan pun mengangguk sebelum akhirnya Gu Yuan segera melambaikan tangannya dan banyak aura besar dan kuat tiba-tiba melonjak di ruang ini. Ruang di depan Gu Yuan pun retak dan membentuk terowongan yang besar. Ia langsung masuk ke dalamnya. Setelah itu Xiaoyan dan Sun Er pun segera mengikuti Gu Yuan dari belakangnya. Para ahli dari tiga klan dengan cepat menyerbu masuk. Terowongan spasial akhirnya mulai menyebar secara bertahap setelah orang terakhir masuk. Sementara itu di sisi lain sosok-sosok cahaya dengan cepat bergegas ke langit di atas markas Sky Mansion Alliance. Setelah itu mereka terbang menuju wilayah barat laut dataran tengah dari segala arah. Seluruh dataran tengah berubah menjadi gempar ketika sejumlah besar ahli meninggalkan aliansi Sky Mansion. Semua orang mengerti bahwa satu-satunya vaksi musuh yang dapat menyebabkan Sky Mansion Alliance mengirim begitu banyak ahli adalah klan Hun yang sangat misterius. Bayangan pertempuran besar pun segera menyelimuti seluruh dataran tengah. Sementara itu pegunungan pemakaman langit berdiri di wilayah barat laut dataran tengah. Kemungkinan banyak orang di benua saat ini tidak terbiasa dengan wilayah ini. Namun itu sangat dikenal oleh beberapa generasi tua dari klan kuno. Hal itu dikarenakan tempat ini adalah tempat klan Hun dan klan Xiao bertarung pada saat itu. Perang besar pernah mengguncang seluruh daratan tengah pada saat itu. Ada medan perang kuno jauh di dalam pegunungan. Medan perang ini sangat luas dan biasanya ada banyak binatang ajaib yang hadir. Tak lama serangkaian suara angin kencang yang deras tiba-tiba bergema di atas pegunungan. Sejumlah besar sosok muncul di Cakrawala dan dalam beberapa kilatan mereka telah muncul di medan perang kuno ini. Kaki Guyuan pun dengan lembut mendarat di tanah ketika ia berkata bahwa mereka sudah sampai. Matanya menyapu medan pertempuran ini yang telah berubah menjadi reruntuhan. Matanya tampak sedikit rumit ketika ia mengingat perang besar antara klan Hun dan klan Xiao saat itu telah dimulai di tempat ini. Tidak disangka bahwa pertempuran mereka dengan klan Hun juga akan dimulai di tempat ini ribuan tahun kemudian. Sementara itu banyak ahli dari tiga klan bergegas maju setelah semua orang baru saja mendarat. Mereka dengan cepat melakukan pencarian singkat di pegunungan ini sebagai tindakan pencegahan terhadap setiap penyergapan yang dilakukan oleh klan Hun. Tak lama setelah itu yan jin pun melangkah maju dan berkata sepertinya klan Hun belum tiba. Guyuan pun mengangguk sedikit setelah mendengar perkataan tersebut. Sementara itu Xiaoyan pun tiba-tiba mengangkat kelapanya dan tersenyum menatap ke arah langit utara. Beberapa reak familiar terdengar samar-samar dari tempat itu dan Xiaoyan segera berkata bahwa mereka dari Sky Mansion Alliance telah tiba. Semua orang pun segera melihat ke arah yang Xiaoyan lihat setelah kata-katanya terdengar. Namun pada saat ini mereka tidak melihat siapapun. Meskipun demikian tidak ada yang meragukan kata-kata Xiaoyan pada saat ini. Selain Guyuan sepertinya tidak ada orang lain yang bisa dibandingkan dengan Xiaoyan dalam hal kekuatan spiritual. Segera setelah semua orang memfokuskan mata mereka beberapa suara angin yang deras tiba-tiba muncul di langit utara. Setelah itu masa hitam sosok manusia bergegas dari segala arah. Jumlah mereka sebenarnya tidak kalah dengan jumlah orang yang dimobilisasi oleh ketiga klan. Sebuah kejutan pun melintas di mata Yanjin dan Leying saat mereka melihat barisan yang luas dan perkasa ini. Mereka pun bergumam sepertinya Sky Mansion Alliance benar-benar mengerahkan semua kekuatannya. Meskipun Sky Mansion Alliance mungkin lebih rendah daripada klan Yan dan Clay dalam hal elit. Jumlah ahli yang mereka miliki telah mencapai tingkat yang begitu menakutkan. Sementara itu di sisi lain bayangan hitam dengan cepat muncul di pegunungan dari segala arah di depan mata semua orang. Orang yang di depan secara alami adalah Yao Lao. Di belakangnya adalah Chai Lin, dokter peri kecil Xiao Chen dan yang lainnya. Bahkan leluhur Piltawar dan tetua Shen Nong juga telah ikut ke sini. Kedua belah pihak secara alami terlibat dalam percakapan sopan saat pasukan besar berkumpul. Nenek moyang Piltawar dan tetua Shen Nong dapat dianggap akrab dengan ketiga klan. Mereka secara alami memiliki banyak hal untuk dibicarakan sekarang setelah mereka bertemu. Sementara itu Xiao Chen di sisi lain hanya melirik orang-orang dari tiga klan sebelum berjalan menuju ke arah Xiao Yan. Xiao Chen pun melirik Xiao Yan dan bertanya apakah Xiao Yan baik-baik saja. Xiao Yan pun tersenyum ketika melihat Xiao Chen yang dianggap sebagai leluhurnya. Ia pun mengangguk namun ia tidak memberitahu Xiao Chen tentang apa yang terjadi kepada Xiao Suan pada saat ini. Jika Xiao Chen mengetahui tentang berita ini, kemungkinan besar itu akan menjadi pukulan besar baginya. Oleh karena itu tidak ada salahnya untuk sementara merahasiakannya. Tak lama setelah itu sebuah wangi-wangian tiba-tiba menerkam saat Xiao Yan sedang mengobrol dengan Xiao Chen. Ia mengangkat kelapanya dan melihat wajah dingin Cailin yang menyihir. Xiao Yan menggosok hidungnya dan tertawa kering setelah melihat sikap Cailin yang agak dingin ini. Tak lama setelah itu Sun Er pun berdiri di samping Xiao Yan setelah melihat Cailin perlahan berjalan. Riak muncul di matanya sebelum ia bertanya dengan senyum yang lembut. Sun Er pun berkata bahwa mereka telah bertemu lagi. Apakah kakak Cailin dengan Xiao Xiao baik-baik saja. Wajah Cailin tidak mengungkapkan sedikitpun senyum setelah mendengar hal ini. Mampus. Ia dengan lembut berkata bahwa ia baik-baik saja. Namun ia meratapi orang tertentu yang absen dari rumah sepanjang waktu. Sementara itu Sun Er pun hanya tersenyum mendengar kata-kata itu. Xiao Yan di sampingnya hanya bisa menggelengkan kelapanya tanpa daya. Tampaknya Cailin sedikit tidak senang karena ia telah hilang untuk waktu yang lama. Sementara itu Cailin melengkungkan bibirnya setelah melihat sikap Xiao Yan. Ia pun segera bertanya apakah luka Xiao Yan sudah sembuh. Nada suara Cailin pada saat ini tiba-tiba menjadi jauh lebih lembut. Meskipun ia sedikit marah kepada Xiao Yan karena tidak pulang ke rumah. Pemikiran rasional masih mendominasi fikirannya. Perasaan seperti itu benar-benar sesuatu yang biasanya memang dimiliki oleh seorang wanita. Menanggapi hal itu Xiao Yan pun tersenyum dan berkata bahwa ia telah sepenuhnya pulih. Setelah itu Xiao Yan pun segera menyapu pandangannya ke sekeliling dan mulai bertanya. Xiao Yan berkata bukankah aliansi takut seseorang menghancurkan fondasinya. Namun mengapa begitu banyak ahli yang saat ini dikirim. Cailin pun segera menjawab bahwa Yao Lao telah mengatakan hal ini benar-benar sangat penting bagi Xiao Yan. Xiao Yan pun seketika terkejut dan hatinya langsung menghangat. Dengan kedatangan tentara dari Sky Mansion alians di medan perang kuno, seluruh pegunungan dengan cepat menjadi jauh lebih redup. Selain itu ada juga banyak ahli dari dataran tengah di luar pegunungan yang tertarik karena aktivitas tersebut. Namun mereka tidak berani melangkah ke pegunungan setelah tiba di pegunungan makam langit. Hal ini karena mereka dapat merasakan bahwa aura yang berkumpul di tempat ini telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika mereka diseret ke dalam pertempuran pada tingkat seperti itu, kemungkinan besar mereka akan modar. Setelah interaksi singkat dari pertemuan kedua belah pihak, semua orang sekali lagi menjadi berhati-hati. Pandangan mereka menyebar ke seluruh tempat di pegunungan ini. Setiap aktivitas yang ada akan segera menjadi umpan balik ke lompok Xiao Yan. Waktu pun perlahan berlalu di tengah penantian ini. Saat matahari yang cerah mencapai puncaknya, Xiao Yan dan Gu Yuan yang telah duduk di atas bastu besar tiba-tiba membuka mata mereka bersama. Suara rendah menyebabkan semua orang tiba-tiba menjadi tegang ketika mereka berkata bahwa klan Hun telah datang.